mantap Alhamdulillah i'rob karena pengetean i'rob itu sudah lewat sekarang langsung jenis i'rob maksudnya kan sudah lewat mu'robnya isim mu'robnya fi'il mabni isim mabni fi'il kan sudah lewat jadi langsung jenis i'rob terus Alhamdulillah disini pembahasan mengenal alamat i'rob itu pendek tidak sama dengan buku-buku sebelumnya tidak sama dengan buku pertama kedua dan keempat ketiga tidak sama kenapa? karena kotor nada ini hanya membahas alamat i'rob yang keluar dari asal jadi dia tidak membahas lagi isim mu'rob dia tidak membahas yang asal dia hanya membahas yang keluar dari alamat asal misalnya nanti dia hanya bahas misalnya asma'ul komsa jama'at akar salib isim mu'tanna jama'at akar salib ketika masuk ya kemudian isimu ladilan sorib pokoknya yang keluar saja dari asal dia tidak membahas yang i'robnya i'robnya dengan doma nasab dengan fath dia dengan kasro dia tidak membahas karena itu i'rob yang biasa i'rob yang biasa jadi ini hanya membahas yang keluar dari asal kita lihat sebentar bismillahirrahmanirrahim jati i'robnya jati i'robnya Rafa nasab Pada isim dan fiil Seperti Kan begitu kan Kan hanya pada isim Nah bi-zaydi Wajazmun fi fiilin Jazam hanya pada fiil Nah lam yakum Kemudian belokasi keterangan umum Maka semuanya Diropa dengan domah Maka semuanya Diropa dengan domah Iya Dinasab dengan fatha Dijaj dengan kasro Dan dijazam dengan Penghilangan harokat Maksudnya sukun Maksudnya apa? Sukun Ini asal Sehingga setelah ini nanti adalah Ila kecuali Jadi yang dibahas itu Yang keluar dari itu Yang keluar dari itu Jadi semuanya diropa dengan domah Dinasab dengan fatha Dijazam dengan kasro Dijazam dengan penghilangan harokat Hilang fatha Hilang domah Hilang kasro Berarti apa? Sukun Terima kasih Al-Fatihah 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 Asyik'ah al-Fatihah Iroh Pengatian Iroh lain sini ya A'sar dulu Dohir Pengaruh yang nampak Iroh itu adalah Pengaruh yang nampak Amu Qaddan Atau tidak yang nampak Dia adalah Pengaruh yang nampak Atau yang tidak nampak Yajlibuhul amil Yang disebabkan oleh amil Yang yajlibuh, yajlibuh jalabah Yajlibuh artinya didatangkan, disebabkan Boleh kita artikan begitu Yang disebabkan oleh amil Fi akhiril kalimati Yang ada pada akhir kata Jadi perubahan yang nampak Di akhir kata, yang disebabkan oleh Amil, itu namanya Irob Taham? Saal di? Iya Pendek sekali, beda kalau di buku dasar Penyertian agak panjang Takdiron itu panjang Kalau ini labdan takdironnya di awal Atarun dohir Itu namanya dohiron Itu namanya takdiron Jadi ini adalah pengaruh yang nampak Yang disebabkan oleh amil Pada akhir kata Yang disebabkan oleh amil pada akhir Kata, itu Irob Fad dohir Maka yang dohir itu yang nampak Itu seperti yang ada pada akhirnya Zaid Fikolika dalam ucapan kamu Ja'az Zaidun Lihat Nampak demanya Ro'aytu Zaidan Nampak patahnya Marutubi Zaidin Nampak kas Kasrohnya Walmukod daru Sementara yang ditakdir Kalladifi akhiril patah Seperti yang ada pada akhirnya Al-Fatah Fikolika dalam ucapan kamu Ja'al patah Ro'aytu al-Fatah Marutubi al-Fatah Kalau untuk melihat Al-Fatah Tidak berubah akhirnya Tapi pada hakikatnya Berubah Cuman Mokod darun Perubahannya apa? Disembunyikan Lihat ada belum? Rahimahullah Maka sesungguhnya Kamu Menyembunyikan Pada Alif Dhamma Pada contoh yang pertama Yaitu Ja'al patah Wal-Fatah Pidtani Kamu sembunyikan Patah Pada contoh yang kedua Yaitu Ro'aytu al-Fatah Wal-Kasrota Dan kamu sembunyikan Kasroh Pidtali Pada contoh yang ketiga Yaitu apa tadi? Contoh ketiga Marutubil Fatah Lita ad-duril haro Katibiha Karena berudur Harokat padanya Jadi alasannya Ini kan alasan Sudah antut Alhamdulillah Kalau Alif Alasannya apa? Ta'ad-dur Karena berudur Harokat padanya Yaitu pada Alif Itu pada Alif Yang disembunyikan Itu Itulah yang disebut Dengan apa? I-Raw Paham kan? Jelas ini I-Raw Baik Lanjut Terima kasih Alhamdulillah Baik I-Raw Itu jenis Tahtahu Arba'atul Anwa'atul Di bawahnya ada Empat jenis Jadi kata I-Raw Itu jenis Di bawahnya Ada Empat jenis Lagi Ya Ada Empat jenis Lagi Maksudnya Terbagi Menjadi Empat Ya Empat Apa? Empat jenis Ini Terbagi Menjadi Tiga Maksudnya Penggolongannya Jadi I-Raw Jenisnya Ada Empat Empat Ini Kalau digolongkan Maka Terbagi Tiga Apa itu? Kismun Satu jenis Yastari Kupihil Asma'awal Af'al Berserikat Dia berserikat Padanya Fi'il Isim Dan fi'il Nah Jenis pertama Berserikat Padanya Isim Dan fi'il Wahu Rop'u Wannasbu Yaitu Dia adalah Ropah Dan Nasob Jadi Ropah Nasob Berserikat Isim Dan fi'il Isim Dan fi'il Tafu Lihat Kamu Katakan Zaidun Yakumu Berlalu Contohkan Satu Untuk Dua Zaidun Contoh Untuk Isim Ropah Yakumu Contoh Untuk Fi'il Ropah Zaidun Zaidan Lanyakuma Zaidan Mansub Lanyakuma Mansub Untuk fi'il Dan isim Ini bagian pertama Berserikat Tentara fi'il Dan isim Dan bagian kedua Terkhusus Untuk Dengannya Isim Terkhusus Dengannya Apa? Isim Siapa itu? Wahu Lihat itu Dan ada Satu bagian ketiga Khusus Untuk Fi'il Wahu Zaidan Itu Zaidan Kamu Katakan Inilah Tiga Pembagiannya Tiga Pembagiannya Jadi ada Empat Ropah Nasub Zaidan Tapi Empat ini Ada Tiga Penggolongan Golongan Pertama Bisa isim Bisa fi'il Golongan Yang kedua Hanya isim Golongan Ketiga Hanya fi'il Alhamdulillah Terus Thumma Kala Alhamdulillah 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 Yaitu Yaitu Doma Untuk Ropah Karena Ropah Itu Pengertiannya Perubahan Khusus Tandanya Doma Atau apa Yang menggantikannya Jadi Doma Untuk Ropah Alhamdulillah 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 dan ada dua alamat pengganti yang ada pada fi'il jadi lima pada isim dua pada fi'il gimana itu? siapa saja itu? kata balong dan akan lewat kepadamu akan lewat bersamamu bermakna bersama bermakna bersama bersama akan lewat bersamamu habil abu-abu bab-bab ini mufastolatan secara rinci baban-baban bab-per-bab akan lewat bersamamu bab-per-bab dipaham kan? setelah ini langsung lewat nah ini dia langsung alamat pengganti jadi yang dibahas alamat pengganti bukan alamat asal jadi balok bilang illa jadi kembali kematan sebelumnya supaya nyambung maka diropah dengan domah dinasab dengan fakta dijadeng kasro dijadam dengan penghilangan harokat illa kecuali paham ya sambungannya? kecuali asmal sita kecuali asmal sita asmal sita sudah tahu kan? isim-isim yang enam wahya dia adalah abu wa'ahu wa'amuha wa'hanuhu wa'puhu wa'du malik ini dia iropnya apa? patur pa'ubil wawi dia diropah dengan waw bukan dengan domah dia diropah dengan waw bukan dengan domah wa'atun sobu bil alibi dinasab dengan alik bukan dengan fatah wa'atun jaru bil ya'i dijad dengan ya bukan dengan kasro paham kan? bukan dengan kasro inilah akan lewat ini yang lewat pertama bab pengganti kan pada isim ada berapa tadi? lima pada fiil dua inilah isim pertama nanti akan lewat lagi masih ada empat setelah ini setelah semau sita maka akan lewat lagi empat yang padanya terdapat alamat pengganti lanjut ثم قال المصنف rahimahullah ta'ala الشرح هذا هو الباب الأول mما خرج عن الاصل وهو باب الاسماء ستة معتلة المضافة وهي أبوه وأخوه وحموها وهنوه وفوه وذو مال أخوه 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 ستة أخوه كان أخوه 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 bapak kecil iya semua yang besar bisa dikasih kecil rizki rizki kecil iya, kalau ini kan rizki-rizki besar banget iya, seperti tahun lalu ada padel ada pudail, sesuai itu tau nama sesuai badan takdir-takdir itu sudah tentukan bapaknya mana tau kalau ini anak akan kecil nanti tapi dia sudah kasih nama apa pudail, karena Allah tau dia akan kecil begitu maksudnya nah ini bapaknya bilang padel karena besar iya, alhamdulillah begitu pas-pas semua itu takdir, tidak lari ini rizki, walaupun dia mau kasih kecil gak bisa, karena memang rizki iya, alhamdulillah nah itu dia bentuknya, tasgirnya iya, terus yang ketiga, harus mudah harus mudah kalau seandainya dia adalah mufrodatan goir mudah mufrod tapi tidak mudah uribat aidon bil harokat maka diirob juga dengan apa? harokat, contoh ro'aitu aban lihat, ada abun lihat, abun kembali ke asal isi mufrod karena asma usita itu sebenarnya isi mufrod karena bentunya sendiri disendirikan terima kasih tala al-masanifu rahimahullah ta'ala ada alif sebelum akhir berarti khas huruf ketiga karena dia mas darah wastaqnaytu anishtirati hadir, hadir, hadir syuruti dikawni lafadtu biha mufrodatan mukabbaratan mudahbatan ila ghairi ghairi ya il-mutakallimi baik kata bala walihada syaratil akhir untuk syarat terakhir ini itu harus dia tadi apa? harus mu mudahbat tapi untuk syarat terakhir ini itu harus dia mudahbat bahwa ayakunan mudahbat ilai ghairi ya il-mutakallim yaitu mudahbat nilainya ghairi ya il-mutakallim bukan ya mutakallim jadi untuk syarat terakhir ini kan dia harus mudahbat tapi ternyata mudahbat nilainya bukan ya mutakallim fa'inkana ya al-mutakallim kalau mudahbat nilainya adalah ya al-mutakallim di Erop juga dengan harokat di Erop juga dengan harokat tapi harokatnya seperti ismi yang disandakan pada Ya Mutakalim ismi yang disandakan pada Ya Mutakalim kan Eropnya apa? doma muqadaro, pataha muqadaro kasro, muqadaro man aminduhriya al istigol biharokatil menasabah, paham kan? yang menghalanginya harokat penyesuaian dengan Ya jadi kata beliau, faya kunu lihat contohnya, takul kamu katakan hada abi, waraitu abi wa marurtu biabi faya kunu akhiru ha maksuran filah walitelata maka akhirnya dikasro pada tiga keadaannya wala harokatumu kondarutum piha, harokat disembunyikan padanya, kamatukondarutin jami asma ilmudoppa ilal Ya sebagaimana disembunyikan pada seluruh ismi yang mudop ke Ya nah contoh abi, aki, hami, gulami pokoknya sama-sama semuanya sama dengan ismi yang disembunyikan padanya ismi yang bersama dengan sebal iya terus kata beliau wasta dena itu saya mencukupkan saya mencukupkan an istirot bihar disurut dari mempersyaratkan syarat-syarat ini likauni karena saya lafatu melafatkan bihar dengannya muprodatan muka barotan karena waktu lafat beliau cukup kan beliau contohkan begini abu aku nah lafatnya apa itu muprod muka barot terus mudopatan jadi beliau tidak sebut syarat beliau sebut cuma contoh tapi dalam lafat contoh itu terkandung di dalamnya apa syarat begitu jadi beliau ucapkan adalah abu aku kamu dalam keadaan apa ini dalam keadaan apa karena saya karena saya telah lafatu melafatkan bihar dengannya muprodatan dalam keadaan dia muprod muka barotan dalam keadaan dia muka barot mudopatan terus dia mudoh ila goiri ilmu takalim kepada selain ya mudikalim jadi belum mencukupkan dari persyaratan dengan hanya melafatkan berupa contoh contoh terus selesaikan ini atau cukup dulu cukup cukup dulu atau lanjut ha apa apa lanjut nih lanjut nih gimana Ustaz sedikit lagi ha baik baik cukup dulu baru besok lagi langsung masuk setelanya ya semutan Alhamdulillah siapa yang belum paham ada pertanyaan foto yang masuk pada muka ada kobat masih ada yang lain ada beberapa ada beberapa piil bukan temannya dona tapi butuh dua maful tapi itu karena dia sudah berubah bentuk seperti atau sealah itu menanti semua masuk begitu kan saya berbicara asal ini asal adalah yang butuh dua itu adalah dona dan saudara-saudarinya kan begitu dia belum diubah ya kan setelah itu kalau ada piil butuh satu maful kemudian dijadikan mutaadi jadi butuh dua misalnya dorotu zaydan menjadi adrobani zaydan adrobani zaydun amron zayd memukulkan untukku amr jadinya begitu iya nah kita tidak bahas sekarang umda bukan bahas umda fatlah bukan kita bahas bentuk kalimat bentuk susunan Arab itu adalah satu piil dua isim satu piil tiga isim satu piil empat isim susunan ini kita tidak berbicara boleh hilang atau tidak itu kan yang tertanyaan kan kalau kita mengatakan berarti dia umda berarti kan berbicara boleh hilang atau boleh tidak hilang begitu beda ini cuma berbicara teksnya bukan berbicara nanti wajib ada atau tidak bukan terus ada lagi nanti kalau dirasa belum mantap kotor nada pokoknya ulang lagi karena semugbil saja ulang lapang kali apabila lagi sudah karena kotor nada kan paling bagus diulang-ulang alhamdulillah subhanahu alhamdulillah insyaAllah ilahiland selamat menikmati